Wih toki toki apa yang nanggap sandurku? Halo orang, sandur di panganan opo Eeeeeee Pertama akan di briefing Halo Halo Perkenalkan Nama saya Ariski Megurniawan NIM 08 belakangnya Mahasiswa program Studio Televisi dan Film Angkatan 2014 Eee Cerita ini bermula 22 tahun lalu Saat saya baru lahir Tugas akhir saya ini berjudul Nah judulnya adalah Sisa Ngedur Ini merupakan sebuah karya film dokumenter Dokumenter adalah Film yang mendokumentasikan Menceritakan tentang fakta Dan kejadian realita yang terjadi Antara suatu hal atau seseorang Nah judulnya ini tadi yaitu Sisa Ngedur Nah Sisa Ngedur ini artinya Sebenarnya adalah Secara harfiah artinya adalah Sekalian Ngedur Ngedur itu semalam suntuk Jadi sekalian semalam suntuk Overtime melewati batas waktu Nah kenapa judulnya seperti itu Karena film ini Ceritanya adalah tentang Dokumenter dari sebuah kesenian daerah Kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Bojonegoro Yang saat ini sedang digandrungi Oleh banyak masyarakat Bojonegoro Bahkan para pemuda-pemuda Generasi milenial yang terkenal Sangat modern Menyuka globalisasi Budaya barat Mereka disana justru Mengandrungi Sangat menyenangi Dengan kesenian sandur ini Padahal dulu kesenian sandur di Masa tahun 2000 Mereka sempat mati Sempat hilang vakum Karena Kejolak politik di masa itu Lalu pada 2007 Awal 2005 Tahun-tahun segitu Dia kembali lagi Dengan berbagai modifikasi yang baru Sehingga Bisa diterima oleh masyarakat Dan oleh generasi muda Jadi bener-bener Fresh Bisa diterima oleh Jadi banyak Banyak generasi muda yang suka Bahkan Sampai sekarang pun Di Bojonegoro sendiri Dari mulai SD Dari mulai TK Sampai perguruan tinggi Hampir di tiap sekolah Itu memiliki komunitas sandur Di dalamnya Sehingga sandur ini sangat Lumintu Berjalan terus ada terus gitu Dan sangat digandrungi Oleh masyarakat sana Setiap ada event Setiap ada lomba Yang berhubungan dengan teater Atau Diundang kemana Mereka pasti Oke sandur yang dimajukan Bahkan ke Acara mantenan Sunatan pun juga Sandur Nah Kenapa Judulnya Sangedur Kembali lagi ke awal Sangedur ini secara langsung adalah Kalau diakronimkan Menjadi sandur Artinya Artinya tadi adalah Dilanjutkan sekalian Sampai overtime Sampai lebih waktu Kenapa? Karena saya sendiri sebagai seorang filmmaker Yang menciptakan sandur ini Dulu juga ikut berkontribusi Di dunia sandur Jadi dulu itu saya Waktu masih SMA Saya adalah anggota Dari sebuah komunitas sandur Saya minta Saya main Terus sering keluar kota Kemana-mana Nah ketika saya sudah kuliah Di program Studio televisi dan film ini Pas waktu tugas saya ini Saya memutuskan untuk Kenapa gak saya kerjakan aja Tentang sandur ini Oh saya sudah Berjuang Mempertahankan Sandur ini Sejak SMA Nah karena itu Judulnya adalah Cisan Ngedur Sekalian dilanjutkan Sekalian overtime Sekalian melebihkan Jadi Yang dulu saya berjuang Memelestarikan sandur Dengan menjadi pegiatnya Dengan menjadi pemain Kali ini saya Overtime kan Sekalian saya lanjutkan Ke perjuangan sandur Ke media film Yang belum pernah ada Selama ini memang Sebenarnya sudah aja Tapi belum digarap dengan maksimal Dan hanya film Film-film Yang di upload Youtube dengan panjang Hanya 3-5 menit Nah karena itu Saya mencoba Membuat film dokumenter Yang bener-bener Berusaha untuk Membawa sandur Ke media film Dengan Mencampurkan Sirika-sirika sandur Dengan Hal yang ada di film Jadi satu Jadi film ini terasa Seperti sandur itu sendiri Jadi penonton nanti Seakan-akan melihat sandur Di film ini Dan seakan-akan mengikuti Perjuangan Dari sandur masa lalu Yang sebelum vakum Sampai matinya sandur Sampai sekarang Sandur mulai terkenal kembali Nah karena itu Judulnya Si Sang Ngedur Cerita berikutnya Di sini Dalam menciptakan film Si Sang Ngedur ini Saya berusaha Menerakkan Sesuatu hal yang Mungkin Di kalangan Jember sini Mahasiswa sini Jarang digunakan Yaitu metode Sebuah Gaya Jadi film ini Sebuah gaya Tersendiri Biasanya kalau film dokumenter Di Jember sini Di Mahasiswa PSDF sini Gak semua sih Tapi biasanya Kebanyakan Menggunakan Ada semacam Kayak itu loh Orang yang berbicara di belakang Narator Ya ada semacam Narator Ada yang menceritakan Film ini gimana Kisahnya gimana Informasi ini gimana Nah Saya mencoba Menghilangkan Narator itu Saya mencoba Membuat film yang Dokumenter yang Bener-bener Informasi ini Bener-bener Berasal dari Narasumber Bukan dari Narator Jadi penonton nanti Yang melihat ini Seakan-akan Dia mendapatkan Informasi baru Karena memang Dia belum tahu Nang Sandur Masyarakat sini Masyarakat di luar Bojonegoro Sedikit yang tahu Nang Sandur Jadi nanti penontonnya Mereka akan mendapatkan Informasi sendiri Mereka akan menelak Menginterpretasikan sendiri Jadi bukan digiring oleh Narator itu Untuk mencapai Sebuah informasi Tapi penonton nanti Adalah mereka Mengartikan sendiri Informasinya Oh seperti ini Jadi kalau Dianalogikan Ketika sebuah film Dokumenter itu Menggunakan Narator Informasi itu adalah Sebuah nasi Penonton adalah Anak kecil Nah Narator ini yang menyuapkan Nasi ke anak kecil Nah Sedangkan di film ini Yang saya tidak menggunakan Narator Ada nasi Informasi ada penonton Anak kecil lah Penonton itu Mereka sendiri Yang akan mengolah Mereka mau makan nasi itu Membuang Memasukkan ke telinga Masukkan ke hidung Terserah mereka Yang penting saya sudah memberikan informasi Kenapa seperti itu Karena saya Pengen membuat penonton Yang menonton film ini Seakan penonton yang Sedang menonton Sandur Karena sedang menonton Sandur Mereka jadi melihat Mereka mengatakan sendiri Cerita Sandur itu Nah seperti itu Makanya saya Menggunakan gaya seperti itu Di film ini Mungkin untuk pertama Film ini Diputat di Jember Terlebih dahulu Di Jember ini sama sekali Saya tidak ada yang tahu Sandur Saya mencoba memberikan informasi baru Ini loh Ada sebuah kesenian yang Cukup unik Yang Yang Cukup Mungkin Anti mainstream Disini tidak pernah ada Bahkan Di beberapa kota besar pun juga tidak ada Ketika nanti film ini Sudah Diputat di mana Mancup Saya coba diputat di luar Jember Di luar Bojanigoro Jadi Pertama Jadi memberikan informasi tentang Kesenian Sandur itu Yang Kita Penonton belum tahu Yang kedua Film ini akan memberikan Lebih Untuk secara khususnya Secara khususnya Film ini Oke Mohon maaf saya ulangi Secara umum Film ini saya tunjukan Ke semua kalangan masyarakat Semua usia Dan sebagainya Itu saya memberikan higuran Di film ini Higuran berupa Sandur itu Secara khusus Yang menjadi poin utama Di film ini adalah Film ini saya tunjukan Kepada Sesama Pegihan seni Di berbagai daerah di Indonesia Kenapa? Nah Film ini menawarkan Memberikan contoh Bahwa Di Bojanigoro Sandur yang sudah sempat mati Sudah sempat benar-benar Hilang Bahkan Ada stigma yang mengatakan Orang zaman dulu Mereka lebih Mending dibunuh Daripada mentaskan Sandur Waktu zaman Tahun Sebelum 2000 itu Sekarang sudah bisa kembali Dan sudah digandrungi oleh banyak Bahkan sampai Anak kecil Anak SD Itu Saya memberikan Informasi bahwa Ini Hal-hal yang paling dilakukan Oleh Para penggiat kesenian Sandur Di Rebu Jenggoro itu Seperti ini Bagaimana bisa mereka Menghidupkan kembali Sandur Dan Membuat Sandur ini Digandrungi Kiat-kiat tips dan trik Itu yang Saya tawarkan kepada Penonton secara khusus Yaitu para pesama Bagian seni Agar supaya Mereka bisa Dengan menggunakan Yang tadi Style yang saya Sebutkan tadi Itu mereka menelaah sendiri Sehingga Mereka dengan Dengan saya Tidak menggurui mereka Bagian seni lain Mereka kan menelaah sendiri Informasi Dan tips dan trik Itu yang ada di Film ini yang saya tawarkan Pada mereka Jadi Selain menghibur Film ini juga akan Memberikan motivasi Semangat Dan Kiat-kiat Untuk Melestarikan kebudayaan Indonesia Seperti itu Kapan film ini Yang akan diputar Akan primer Tanggal 12 Juli 2019 Untuk tempatnya Masih coming soon Tapi yang jelas Adalah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Di malam hari Tentunya seperti Sandur asli Untuk informasi lebih lanjut Kalian bisa mengecek Instagram At14project Atau Instagram saya Atriskimiaunderscore Oke Kesan dan pesan saya Selama menjadi mahasiswa PSTF Kesannya Apa ya kesannya ya Senang nih Bahagia hidup di sini sih Bahagia Padahal kadang juga tertekan Kadang Ketika tugas-tugas tumpuk gitu Ya gitu sih kesannya Alhamdulillah saya Sangat bersyukur bisa Kuliah di sini Meskipun Di awal-awal kuliah Sempat ada Tentangan dari keluarga dan sebagainya Karena di sini saya merasa Ya Meskipun Kemampuan saya Tidak sebanding dengan Teman-teman saya yang lain Tapi saya merasa passion saya Adalah di sini Sesuai dengan Sesuai dengan apa yang Pola pikir saya Sesuai dengan Cara berbingkah saya Cocok gitu dengan PSTF Selain itu juga saya mendapatkan Banyak ilmu yang Sangat bermanfaat dari PSTF ini Selain Tentang Terkait dengan Televisi dan film Juga banyak sekali Pelajaran-pelajaran Kehidupan Ilmu-ilmu yang Tidak bisa saya dapatkan Di fakultas lain mungkin Bisa jadi ya Jadi itu Sangat-sangat saya Sangat berterima kasih Untuk semua Teman-teman saya Angkatan 2014 Semua Mahasiswa PSTF Angkat tingkat Para dosen-dosen saya Yang tercinta Dan berbahagia Dan Jangan Dan tidak lupa Pesannya adalah Tetap berbahagia untuk semuanya Karena kebahagiaan Bindah Untuk adik-adik tingkat Berapa ya Berapa angkatan Sudah adik-adik tingkat saya ini Dari 12 16 17 18 Oh iya sudah mau 5 angkatan Adik-adik tingkat saya ini Nggak lulus-lulus Ini saya tuh Ya Pesannya untuk adik-adik semua Apapun yang terjadi Jangan pernah menyesal Karena semua yang terjadi Ini pasti ada hikmannya Di masa depan kalian Misalnya Oh aku asyakin ngulang re Ngetingin aku ingin Nggak usah nyesel Siapa tau gara-gara ngulang Kamu semester depannya Malah dapat nilai bagus Nah seperti itu Atau siapa tau gara-gara ngulang Kamu ketemu jodoh di kelas Nah seperti itu Kamu tuh jangan Kalian semua tuh Nggak boleh menyesal Apa yang sudah terjadi Tetap berjuang Tetap bersemangat Dan satu Itu semua apa kata dosen Karena dosen itu Meskipun Kadang Set-set-set gitu Tidak sesuai dengan kita Sebenarnya tujuannya dosen-set itu baik kok Karena harus gitu ya Oke Selain itu juga Tetap jaga kekompakan Antara angkatan Tetap berkarya Jangan lupa Berkarya yang baik Ya tetap dijaga juga Antara angkatan Antara angkatan Tetap kompak semua PSTF Kita semua Tetap keluarga besar Entah itu dosen Entah itu mahasiswa Entah itu staff PSTF Kita semua sebuah keluarga besar Harus selalu rukun Selalu rukun ya Tetap jaga kekompakan Jangan saling menolong Tolong menolong Jangan tolong mentong Tolong menolong Oke Jangan saling menyleding Nah itu Penting itu Jangan saling menyleding Nah Semuanya Pokoknya tetap berbahagia Dan juga Jangan lupa Untuk Subscribe Like Dan share Channel youtube PSTF KUNED Sampai jumpa Sederik sederik Jalur estri Enam tuwek Sugih melarat Boten woten Nekeng Boten Kula wastani Eeeeh Sedoyong gih Kula wastani mugi Yeeeeh Jangan saling racun Jangan saling Sy oder rebellion Jangan saling Jangan saling Sampai jumpa Allah